PASANGAN SUAMI ISTRI Terduga pelaku tindak pidana perdagangan orang berinisial Y, 51 tahun, dan SK, 61 tahun, ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota, sesuai laporan yang masuk pada 4 September 2024 lalu. Kedua terduga pelaku merupakan warga kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi, dengan modus operandi adalah merekrut calon pekerja migran Indonesia, dengan tujuan negara-negara Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab dan Qatar, untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Kapolres Sukabumi Kota, AKB Peritas Wadi, dalam konferensi pers pada Kamis, 7 November 2024, mengungkapkan bahwa pasangan suami istri terduga pelaku tindak pidana perdagangan orang, menggunakan modus dengan mengiming-imingi gaji sebesar 1.200 ril, atau sekitar 4 juta rupiah per bulan kepada calon pekerja migran. Yang dilakukan oleh pelaku adalah melakukan perekrutan, dan menerima calon P3MI PT. Kapco, yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah, khususnya Uni Emirat Arab, seperti Dubai, Abu Dhabi, Qatar, untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, dengan janji gaji 1.200 rial, atau setara 4 juta rupiah. Kemudian bekerja, dan hanya digaji 1 bulan saja, dari 3 bulan korban bekerja di Abu Dhabi. Barang bukti yang telah diamankan adalah, 1 buah paspor korban, kemudian 2 lembar tiket pesawat ke pulangan, dan 1 lembar pembatalan tempat tinggal, atau residence cancellation, yang dikeluarkan dari Uni Emirat Arab. Pasal yang disangkakan adalah, pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21, tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dengan ancaman pidana minimal 3 tahun, dan maksimal 15 tahun penjara. Dan atau pasal 69, Juntuh Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017, tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Dari Kota Sukabumi, Reporter Jubir TV, Erpan Sopian melaporkan. Terima kasih telah menonton!